Ini tidak menunjukkan Allah itu ada di atas selangit ketujuh Jadi perkataan beliau Min fauki sabai samawat Zawajani yaullahu Allah menikahkanku Dengan Nabi Min fauki sabai samawat Itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas selangit ketujuh Tetapi Yang dimaksud disini bahwa Pernikahan Nabi itu sudah dicatat Dengan catatan khusus Dari atas selangit yang ketujuh Yaitu di Laukhil Mahfud Karena tempat catatan Catatan takdir manusia Itu kan ada di atas selangit ketujuh Yaitu di Laukhil Mahfud Nah Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Jahas Itu tercatat secara khusus Di Laukhil Mahfud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Aisyah bintu Abi Bakrin Aisyah itu adalah putri dari Abi Bakr Salah seorang sahabat Nabi yang termulia Sayyidah Aisyah itu hijrah bersama Nabi Dan dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah hijrah Artinya beliau dinikahi oleh Rasulullah ketika di Madinah Bukan di Makkah sebelum hijrah Tetapi setelah hijrah ke Madinah Ketika Sayyidah Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah Beliau masih gadis berbeda dengan istri-istri Nabi yang lainnya Yang ketika dinikahi Rasulullah itu sudah janda Ketika itu umur dari Sayyidah Aisyah itu masih 6 tahun Dan digauli oleh Nabi ketika berumur 9 tahun Ketika Rasulullah SAW wafat Umur Sayyidah Aisyah ini masih umur 18 tahun Jadi masih muda ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah itu masih berumur 18 tahun Karena memang Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Nabi ketika masih berumur sangat muda sekali Hadirin hadirat rahimahkumullah Meskipun begitu telah kita sampaikan kemarin Bahwa Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu Perempuan mulia Salah satu perempuan yang mulia Selain perempuan-perempuan lainnya yang kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah disebutkan Bahkan Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu yang paling banyak riwayat hadisnya Dari para sahabat Rasulullah SAW Selain ada Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah juga termasuk yang terbanyak Dari kalangan istri Nabi, beliolah Sayyidah Aisyah ini yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW Dan beliau adalah seorang perempuan yang alimah Seorang perempuan yang sangat luas ilmunya Dan beliau adalah seorang perempuan yang karena ketinggian ilmunya sudah mencapai derajat ijtihad Ini salah satu dari sekian banyak keutamaan dari Sayyidah Aisyah RA Selain bahwa beliau adalah istri Rasulullah yang paling beliau cintai Setelah Sayyidah Khadijah RA Hadirin hadirat rahimakumullah Sayyidah Aisyah ini adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq RA Setelah ini nanti ada putri dari Umar Ubrul Khattab Yang juga menjadi istri dari Rasulullah SAW Yaitu Sayyidah Hafsoh Jadi empat sahabat Rasulullah Itu yang dua adalah mertua dari Rasulullah Sedangkan yang dua adalah menantu dari Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq itu mertua Rasulullah Karena putri beliau yaitu Sayyidah Aisyah menjadi istri Nabi Kemudian Umar Ubrul Khattab ini juga Apa namanya Juga mertua Rasulullah Karena putri beliau yang bernama Hafsoh Bintu Umar Itu juga menjadi istri Rasulullah Tetapi Abu Bakar dan Umar ini lebih muda dari Rasulullah SAW Karena terkadang seseorang ketika disebutkan bahwa Umar atau Abu Bakar itu adalah mertua Rasulullah Dalam pikirannya bahwa Abu Bakar lebih tua dari Rasulullah SAW Dari segi umurnya Karena kita melihat kebiasaan di Indonesia Yang mertua ya lebih tua dari menantunya Kan seperti itu Tetapi Ini tidak seperti itu Karena yang dilihat adalah Kemuliaan dari Rasulullah SAW Rasulullah dalam Para ulama' Sebagian ulama' Menyebutkan bahwa Abu Bakar dan Rasulullah ini jaraknya dua tahun Lebih tua Rasulullah SAW Apalagi Umar Ubrul Khattab Radhiallahu alhu lebih muda lagi Sementara yang dua Yaitu Osman Ubrul Affan Dan Ali Ubrul Abi Talib Ini menantu Rasulullah Sayyidina Osman menjadi menantu Rasulullah dua kali Sementara Sayyidina Ali bin Abi Talib Itu suami dari putri beliau Fatimah Az-Zahra Jadi yang dua itu Apa namanya Mertua Rasulullah Yang dua adalah menantu Rasulullah Empat sahabat utama Empat sahabat yang paling mulia Dan empat Al-Khulafa Al-Rashidun Hadirin Khadirat Rahimahkumullah Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah 58 Hijriah Disolati oleh Abu Hurairah Dan dimakamkan di pemakaman Baqi Artinya disolati oleh Abu Hurairah Beliau yang menjadi imam Dalam ketika melakukan sholat jenazah Terhadap Sayyidah Aisyah Radhiallahu anhu Radhiallahu anha Dan makam beliau ada Di pemakaman Baqi Di Al-Madinah Al-Munawwarah Dan sebagian istri Rasulullah yang lainnya Juga banyak yang dimakamkan Di pemakaman ini Di pemakaman Al-Baqi Hadirin Khadirat Rahimahkumullah Sayyidah Aisyah Adalah seorang perempuan yang mulia Seorang perempuan yang sangat mulia Selain keluasan ilmunya Selain beliau itu istri Rasulullah yang paling dicintai Rasulullah Selain beliau itu juga Apa namanya Orang salah satu sahabat Nabi Yang sudah ditetapkan Akan masuk surga Jadi ada sahabat-sahabat Nabi itu Yang sudah dikhabarkan oleh Nabi Bahwa dia akan masuk ke dalam surga Sayyidah Aisyah ini Adalah salah satu Sahabat Nabi dan istri Nabi Yang sudah dikhabarkan Bahwa dia akan Masuk ke dalam surga Secara umum manusia ini kan Belum tahu Apakah dia itu Firjana Atau Finar Apakah dia akan menjadi penduduk surga Atau penduduk neraka Secara umum tidak tahu Karena akan Ditentukan oleh akhirnya Ketika seseorang mati Dalam keadaan beriman Kau itahnya Ketika seseorang mati Dalam keadaan beriman Muslim Maka dia akan masuk surga Dia akan menjadi penduduk surga Apakah sebelumnya Dia masuk neraka terlebih dahulu Atau tidak Tetapi kalau dia seorang Mati dalam keadaan Muslim Maka dia adalah Ahlul Jannah Nah Sebaliknya ketika Seseorang itu mati Dalam keadaan kafir Tidak Muslim Maka dia akan menjadi Ahlul Nar selamanya Itu koidanya Seperti itu Nah Kita tidak mengetahui Apakah kita Tergolong sebagai Ahlul Nar Atau Ahlul Jannah Kita hanya berusaha Kuat Berusaha Sebuah sekuat tenaga Dengan melakukan Apa namanya Dengan Dengan Menuntut ilmu agama Sebaik-baiknya Agar terjaga Akita kita Dari riddha Agar terjaga Dari kekufuran Kita juga berusaha Untuk mengamalkan syariat Melakukan yang wajib Dan meninggalkan yang haram Sehingga keimanan kita Semakin hari Semakin tebal Harapannya Kita akan mati Dalam khusnul khatimah Kita berdoa kepada Allah Agar kita mati khusnul khatimah Secara umum Manusia itu Seperti itu Tetapi ada Orang-orang yang sudah Dikabarkan oleh Nabi Akan di surga Nah orang seperti ini Sungguh Orang yang sangat beruntung Di antaranya adalah Sayyidah Aisyah ini Juga termasuk Orang yang dikabarkan Akan masuk surga Artinya beliau itu Perempuan yang sholikhah Waliyah Derajat keilmuannya Sudah sangat tinggi Para sahabat itu Banyak yang menjadi murid Para sahabat Rasulullah Baik laki-laki Maupun perempuan itu Menjadi muridnya Sayyidah Aisyah Radiyallahu anha Khadirin khadirat Rahimakumullah Meskipun begitu Sayyidah Aisyah Ini Sayyidah Aisyah Beliau bukan Nabi Beliau seorang wali Perempuan Tetapi beliau bukan Seorang Nabi Artinya beliau juga Pernah melakukan Sebuah kesalahan Tetapi kesalahan itu Sudah diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Kabar Gembira Yang disampaikan Oleh Nabi Kepada beliau Dan beliau juga Telah Bertobat Dari Kesalahannya tersebut Yaitu ketika Beliau Terhasut Atau Apa namanya Tertipu oleh Para penyebar Fitnah Tentang Tentang Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Sehingga Beliau Berada Di pihak Pasukan Yang Apa namanya Melawan Sayyidina Ali Bin Abi Talib Dalam Perang Jamal Ketika itu Beliau Hadir Keluar dari rumahnya Dengan Mengendarai Unta Bersama Para pasukan Yang Yang Memberuntak Terhadap Sayyidina Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Anhu Tetapi Beliau Pada dasarnya Sebenarnya Tidak bermaksud Beliau untuk Apa namanya Keluar dari Ketaatan Terhadap Sayyidina Ali Tetapi Beliau Itu bermaksud Untuk Mendamaikan Bermaksud Untuk Mendamaikan Karena Ada Para Apa namanya Provokasi Provokator Provokator Yang menipu Beliau Beliau Diajak Untuk Perang Dengan Dalih Untuk Mendamaikan Tetapi Ternyata Mereka Justru Pergi Menuju Apa Kufah Itu tujuannya Adalah Untuk Memerangi Sayyidina Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Anhu Sehingga Sayyidah Aisyah Sempat Ikut Dalam Perang Itu Tetapi Kemudian Beliau Itu Ditangkap Dengan Baik-baik Oleh Sayyidina Ali Dengan Penuh Apa Adab Dengan Penuh Kesopanan Karena Beliau Adalah Ummul Muminin Istri Rasulillah Dan Dipulangkan Kemadinah Dalam Keadaan Yang Mulia Hadirin Hadirat Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Sayyidah Aisyah Tidak diragukan Beliau adalah Orang yang Mulia Hati-hati Dengan Pemahaman Kelompok Syiah Kelompok Syiah Mereka Adalah Kelompok Yang Mencelah Sayyidah Aisyah Radiyallahu Anha Bukan Hanya Sayyidah Aisyah Yang mereka Celah Tetapi Juga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Umar Ibn Al-Khattab Osman Ibn Affan Kelompok Ini Kelompok Yang Mengaku Ngaku Sebagai Pecinta Pendukung Sayyidina Ali Hanya Ngaku Ngaku Saja Karena Sayyidina Ali Bukan bagian Dari mereka Ingat Ketika Tidak Tidak Dikatakan Bahwa Sayyidina Ali Itu adalah Imamnya Syiah Atau Pemimpinnya Kelompok Syiah Sayyiduna Ali Bina Bitalib Ahlus Sunnah Walijama'ah Tetapi Mereka Tetapi Beliau Diklaim Diaku Aku Sebagai Imamnya Kelompok Syiah Padahal Sayyidina Ali Beri Unminhum Beliau Terbebas Dari Pemahaman Keyakinan Kelompok Ini Beliau Bukan Bagian Dari Kelompok Syiah Ini Karena Sayyidina Ali Mencintai Abu Babar Umar Ibn Khattab Beliau Juga Mencintai Osman Ibn Affan Dan Para Sahabat Yang Lain Mereka Saling Mencintai Diantara Para Sahabat Tidak Seperti Yang Diklaim Dan Dituduhkan Oleh Kelompok Syiah Ini Kelompok Syiah Ini Salah Satu Apa Namanya Salah Satu Penyimpangannya Mereka Membenci Para Sahabat Seperti Abu Bakar Umar Usman Termasuk Sayyidina Aisyah Radhiallahu Anha Istri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bahkan Mereka Mengkafirkan Mereka Ini Kelompok Syiah Yang Apa Namanya Gulat Yang Ekstrim Yang Radikal Itu Sampai Mengkafirkan Abu Bakar Mengkafirkan Umar Mengkafirkan Sayyidina Aisyah Radhiallahu Anha Bahkan Saya Pernah Mendengar Salah Satu Ucapan Dari Orang Syiah Mengatakan Dia Mengatakan Wajib Meyakini Bahwa Sayyidina Aisyah Sekarang Ini Di Neraka Ini Adalah Sebuah Keyakinan Yang Sangat Rusak Sayyidina Aisyah Dikabarkan Sudah Dikabarkan Oleh Nabi Akan Masuk Kedalam Surga Beliau Adalah Umul Muminin Beliau Adalah Orang Yang Sangat Mulia Indah Berdasarkan Apa Namanya Bahkan Berdasarkan Hadis-hadis Riwayat-riwayat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Karena Itu Hati-hati Terhadap Kelompok Syiah Yang Menjelah Para Sahabat Termasuk Menjelah Sayyidina Aisyah Radiyallahu Anha Yang Sangat Mulia Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Beliau Dimakamkan Di Pemakaman Baqe Karena Menurut Sebagian Ulama Beliau Malu Jika Dimakamkan Dekat Sebenarnya Pada awalnya Beliau Menginginkan Untuk Dimakamkan Dekat Rasulullah Suaminya Dan Ayahnya Tetapi Disitu Juga Ada Makam Umar Bunul Khattab Yang Sebagian Ulama Mengatakan Karena Beliau Malu Karena Telah Melakukan Suatu Perbuatan Suatu Perbuatan Di masa Sayyidina Ali Yang Itu Tidak Dilayat Yang Tidak Layat Dilakukan Oleh Seorang Istri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Meskipun Sebenarnya Beliau Itu Ada Seorang Yang Solehah Yang Sudah Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dosa-dosanya Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Istri Rasulullah Yang Kedua Adalah Hafsah Bintu Umar Ibnul Khattab Ini Yang Tadi Kita Katakan Tetapi Sayyidah Hafsah Ini Didikai Oleh Nabi Ketika Beliau Juga Sudah Janda Berbeda Dengan Sayyidah Aisyah Sebelumnya Hafsah Ini Dinikai Oleh Seorang Bernama Khunais Ibn Khudhaifah Kemudian Baru Dinikai Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Beliau Dilahirkan Lima Tahun Sebelum Diangkatnya Rasulullah Menjadi Nabi Berarti Hafsah Ketika itu Masih Apa Namanya Berarti Ketika itu Masih Di Masa Sebelum Islam Beliau Dinikai Oleh Nabi Pada Tahun Tiga Hijriah Sebelum Perang Uhud Artinya Usia Beliau Sudah Lanjut Ketika Dinikai Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Karena Dinikai Oleh Nabi Setelah Berarti Setelah Perang Badar Sebelum Perang Uhud Setelah Rasulullah Hijrah Padahal Rasulullah Rasulullah Dimakkah Dakwahnya Tiga belas Tahun Sementara Sayyidah Hafsah Dilahirkan Lima Tahun Sebelum Itu Lima Tahun Sebelum Itu Hadirin Hadirat Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Juga Keistimewaan Bagi Sayyidah Hafsah Ini Juga Salah Satu Istri Rasulullah Selain Sayyidah Aisyah Yang Memiliki Kelebihan Khusus Demikian Juga Para istri Nabi Yang lainnya Juga Memiliki Kelebihan Kelebihan Tersendiri Dalam Bidang Yang Yang Masing-masing Di antara Mereka Hadirin Hadirat Rahimakumullah Istri Nabi Yang berikutnya Yang ketiga Adalah Saudah Nama lengkapnya Adalah Saudah Binti Zam'ah Ibn Qais Ini Dinikai oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Juga setelah Hijroh Setelah Hijroh Beliau juga Seorang Janda Sebelumnya Dinikai oleh As-Sakran Ibn Amr Sebelum Dinikai oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Wafat Wafat Pada Masa Khilafah Muawiyah Tahun 54 Hijriah Di Madinah Kemudian Yang keempat Adalah Sofiah Binti Khuyayy Ibn Akhtab Beliau Sofiah ini Dinikai oleh Rasulullah Beliau Juga Seorang Janda Sebelumnya Suaminya Bernama Salam Ibn Mishkam Al-Qurazi Ini Sebelum Dinikai oleh Nabi Wafat Beliau Pada Tahun 52 Hijriah Pada Masa Khilafah Muawiyah Dan Dimakamkan Di Baqih Juga Di Madinah Nah Ini Di antara Keutamaan Sayyidah Sofiah Adalah Yang pertama Nasab Dari Sofiah Binti Khuyayy Ini Sampai Kepada Nabi Harun Saudarana Nabi Musa Alaihissalam Jadi Beliau Kalau Diurutkan Nasabnya Itu Sampai Sambung Kepada Nabi Harun Alaihissalam Saudara Dari Nabi Ibrahim Alaihissalam Kalau Nabi Muhammad Itu Nasabnya Sampai Kepada Nabi Ismail Bin Ibrahim Alaihissalam Saudara Dari Nabi Musa Alaihissalam Bukan Nabi Nabi Ibrahim Harun Itu Adalah Saudaranya Nabi Musa Alaihissalam Khadirin Rahimakum Allah Rasulullah Ini Salah Satu Keutamaan Dari Sofia Istri Nabi Yang Bernama Sofia Bahwa Rasulullah Itu Marah Ketika Istri Istri Nabi Yang Lainnya Itu Mengatakan Bahwa Beliau Adalah Putri Orang Yahudi Jadi Memang Beliau Dahulunya Itu Ayahnya Adalah Seorang Yahudi Sehingga Kemudian Semacam Diolo-olo Sofia Ini Dikatakan Sebagai Putri Orang Yahudi Tetapi Dibela Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Merupakan Keutamaan Dari Sayyidah Sofia Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Tentang Beliau Kada Khasuna Islam Kada Khasuna Islam 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 Itu Telah Menjadi Baik Islam Sofi Itu Adalah Menjadi Baik Khasuna Ini Sebuah Kujian Karena Yang Mengatakannya Adalah Rasulullah Kalau Yang Mengatakannya Orang Biasa Mungkin Itu Sesuatu Hal Yang Biasa Tetapi Ketika Pujian Ini Keluar Dari Mulut Mulia Rasulullah Maka Ini Menjadi Sesuatu Yang Istimewa Karena Tidak Semua Orang Dikatakan Islam Itu Baik Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sofiah Ini Yang Mendapatkan Anugerah Itu Sehingga Dikatakan Oleh Nabi Hasuna Islam Islam Safiyah Itu Telah Menjadi Baik Baik Islam Artinya Beliau Adalah Seorang Perempuan Yang Islam Sempurna Islam Dia Menjadi Seorang Perempuan Yang Solikhah Hadirin Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Yang Kelima Istri Nabi Yang Kelima Adalah Maimunah Maimunah Bintul Haris Ibn Hazan Ibn Bujair Ketika Dinikai Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sayyidah Maimunah Beliau Juga Seorang Jannah Sebelumnya Beliau Dinikai Oleh Mas'ud Ibn Amr Ibn Abdi Nail At Saqafi Setelah Diceraikan Selanjutnya Dinikai Oleh Orang Lain Lagi Abu Ruham Ibn Abdi Al Uzzih Setelah Suami Yang Kedua Ini Wafat Baru Dinikai Oleh Nabi Jadi Sudah Janda Dua Kali Seperti Hal Sayyidah Khadijah Itu Juga Dinikai Nabi Setelah Sudah Menjanda Dua Kali Suami Keduanya Sudah Dua Orang Baru Dinikai Oleh Rasulillah Sallallahu Walaik Wassalam Demikian Juga Sayyidah Maimunah Ini Sayyidah Maimunah Ini Adalah Istri Yang Paling Akhir Dinikai Oleh Nabi Dan Yang Paling Terakhir Wafatnya Ini Sayyidah Maimunah Yang Paling Terakhir Meskipun Disini Disebutkan Yang Nomor Lima Tetapi Beliau Adalah Istri Nabi Yang Paling Terakhir Dinikai Oleh Nabi Dan Yang Paling Terakhir Wafatnya Kenapa Disini Disebutkan Nomor Lima Karena Menyesuaikan Dengan Nazom Ini kan Dalam Bentuk Nazom Nazom Itu Harus Disesuaikan Dengan Apa Namanya Disesuaikan Disesuaikan Dengan Wahzannya Dengan Baharnya Yang Kedua Memang Disini Tidak Tidak Dimaksudkan Untuk Menyebutkan Istri-istri Nabi Secara Berurut Dari Segi Apa Namanya Mulai Dinikai Oleh Nabi Hadirin Hadirat Rahimakumullah Dikatakan Tadi Bahwa Beliau Itu Istri Nabi Yang Paling Terakhir Wafatnya Beliau Karena Beliau Itu Wafat Pada Tahun 61 Hijriah Kalau Tadi Sofia Itu Wafatnya Pada Tahun 52 Hijriah Kemudian Siapa Namanya Saudah Itu Wafatnya Pada Tahun 54 Hijriah Disini Sayidah Maimunah Itu Wafatnya Pada Tahun 61 Hijriah Masa Khilafah Yazid Bin Muawiyah Kalau Yang Tadi Istri Nabi Yang Lain Itu Pada Masa Siapa Muawiyah Bin Abis Sofyan Kalau Maimunah Itu Pada Masa Khalifah Yazid Bin Muawiyah Dari Bani Umayyah Ketika Beliau Wafat Ketika Berumur 80 Tahun Di antara Keutamaan Maimunah Sayidah Maimunah Memiliki Keutamaan Seperti Yang tadi Kita katakan Setiap Istri Nabi Memiliki Keutamaan Kalau Sayidah Aisyah Dan Sayidah Hafsah Terkenal Dengan Kecerdasannya Kepintarannya Istri Nabi Yang Sangat Alimah Berduanya Di sini Maimunah Juga Memiliki Keutamaan Dibandingkan Dengan Apa Namanya Keutamaan Yang Berbeda Dari Sisi Yang Lain Keutamaan Yang Paling Kuat Dari Sayidah Maimunah Bahwa Sayidah Maimunah Ini Adalah Perempuan Mu'minah Yang Dimaksud Dalam Al-Quran Jadi Namanya Itu Jadi Beliau Itu Disebut Dalam Al-Quran Tidak Namanya Tetapi Bahwa Yang Dimaksud Ada Kata-kata Dalam Ayat Al-Quran Itu Perkataan Apa Namanya Perempuan Mu'minah Imrah Atun Mu'minah Dan Beliallah Yang dimaksud Itu Ini Sebuah Apa Sebuah Kemuliaan Tersendiri Karena Disitu Berisi Apa Pujian Pujian Terhadap Beliau Jika Al-Quran Allah Yang memuji Beliau Di dalam Al-Quran Maka Ini Menunjukkan Keutamaan Yang Luar Biasa Untuk Sayyidah Maimunah Ada Yang Juga Disebutkan Dalam Al-Quran Tetapi Itu Celakan Itu Lebih Celaka Lagi Jika Sudah Di Nas Dalam Al-Quran Seperti Siapa Abu Lahab Misalnya Atau Istri Abu Lahab Istri Abu Lahab Yang Hamalatul Hatab Itu Itu Juga Apa Itu Juga Disebutkan Dalam Al-Quran Tetapi Disebutkan Bahwa Mereka Di Neraka Terlaknat Maka Ini Lebih Celaka Lagi Orang Seperti Ini Tapi Sayyidah Maimunah Disebutkan Pujiannya Untuk Beliau Di Dalam Al-Quran Yaitu Ada Di Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 50 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Ya Ya Ayyuh Nabi Inna Ahlalna Laka Azwajaka Allati Ateyta Ujurahun Allati Ateyta Ujurahun Wama Malakat Yaminuka Mimma Mimma Afa Allahu Alayka Wabana Ti Ammika Wabana Ti Ammatika Wabana Ti Khalika Wabana Ti Khalatika Allati Hajarna Allati Hajarna Ma'aka Wamra'atan Mu'minatan In Wahabat Nafsaha Linnabi In Aradhan Nabi Ayyast Tengki Haha Khalis Wata Laka Mindun Il Mu'minin Jadi ada dalam ayat ini kata-kata Wamra'atan Mu'minatan Dan perempuan Mu'minah yang menyerahkan Kendinya kepada Nabi Kalau Nabi Ingin Menikainya Jadi Sayyidah Ma'imunah ini memang Datang kepada Nabi Menawarkan Diri Atau Menyerahkan dirinya Kepada Nabi Minta untuk Dinikahi oleh Nabi Ini kemudian Apa Kemudian Dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan disebutkan Disebutkan Dalam Al-Quran Meskipun Tidak Dengan Namanya Tetapi Disebutkan Apa Wamra'atan Wamra'atan Mu'minah Wamra'atan Mu'minatan In Wahabat Nafsaha Dan perempuan Mu'minah Yang menyerahkan dirinya Kepada Nabi Kalau Nabi Ingin Menikainya Lin Nabiyi In Arad Nabi Ayas Tan Kihaha Jadi Ini yang dimaksud Imro'ah Mu'minah Siapa Sayidah Maimunah Dan ini Suatu Keutamaan Yang luar biasa Karena beliau Disinggung Di dalam Ayat Al-Quran Seperti Halnya Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu Nama beliau Tidak ada Tetapi Yang Di Secara Tidak langsung Ada Di dalam Al-Quran Ketika Nabi Bersama It Yaqulu Li Sahibihi La Tahzan Innallaha Ma'ana Li Sahibihi Sahib Disini Teman Nabi Ketika Hijrah Siapa Abu Bakar As-Siddiq Maka Para ulama Sepakat Sahibihi Disini Adalah Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu Ini Suatu Kemuliaan Ketika Nama Seseorang Disebut Dalam Al-Quran Adalah Sebuah Keutamaan Dan Itu Adalah Berisi Pujian Maksudnya Ketika Disebut Dan Dipuji Dan Disini Sayidah Ma'amunah Juga Dipuji Dalam Al-Quran Dengan Sebutan Wamro'at Wamro'at Mu'minah Betapa Gembiranya Senangnya Ketika Seseorang Itu Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pencipta Alam Semesta Ini Yang Kemudian Menyebut Dia Sebagai Imro'ah Mu'minah Keutamaan Yang Luar Biasa Yang Tidak Tertandingi Dan Ini Kenikmatan Yang Beliau Terima Dari Istri Nabi Sayyidah Ma'amunah Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Kemudian Istri Nabi Yang Keenam Adalah Romlah Romlah Binti Abi Sufyan Yang Dikenal Dengan Sebutan Ummu Habibah Mungkin Sering Kita Mendengar Ummu Habibah Beliau Adalah Nama Aslinya Romlah Bintu Abi Sufyan Abu Sufyan Yang Juga Terkenal Berarti Beliau Ini Saudara Dari Siapa Saudara Dari Muawiyah Bin Abi Sufyan Muawiyah Bin Abi Sufyan Kemudian Romlah Bintu Abi Sufyan Sama-sama Putra Dari Abu Sufyan Ketika Romlah Sayyidah Romlah Dinikahi Oleh Nabi Beliau Juga Seorang Janda Sebelumnya Dinikahi Oleh Ubay Dillah Bin Jahash Yang Mati Di Tanah Habasah Setelah Murtad Artinya Suami Sebelumnya Itu Murtad Keluar Dari Islam Kemudian Di Apa namanya Setelah Kematian Suaminya Dinikahi Oleh Rasulullah Pada Tahun 7 Hijriah Wafat Pada Tahun 44 Hijriah Pada Masa Khilafah Saudara Laki-lakinya Yaitu Muawiyah Bin Abi Sufyan Ini Saudaranya Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Tidak Banyak Penjelasan Yang Kita Dengar Tentang Sayyidah Ramlah Ini Tetapi Beliau Tentu Menjadi Istri Nabi Adalah Perempuan Yang Mulia Kemudian Yang Ketujuh Adalah Hindun Hindun Bintu Abi Umayyah Suhail Bin Al-Mughirah Bin Abdullah Beliau Dikenal Dengan Nama Ummu Salamah Jadi Kalau Kita Sering Dalam Hadis Atau Dalam Riwayat Riwayat Tentang Sejarah Nabi Ketika Disebut Ummu Salamah Maka Yang Dimaksud Adalah Hindun Bintu Abi Umayyah Istri Rasulillah Sallallahu Alayhi Wassalam Beliau Juga Janda Ketika Dinikahi Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Sebelumnya Suaminya Bernama Abu Salamah Abdullah Bin Abdil Al-Asad Ibn Hilal Dinikahi Pada Bulan Syawal Tahun 4 Hijriah Beliau Wafat Tahun 59 Hijriah 59 Hijriah Pada Bulan Zulqa'dah Pada Usia 84 Tahun Disolati Oleh Abu Hurairah Dan Dimakamkan Di Pemakaman Al-Baqiyah Jadi Banyak Istri-istri Nabi Itu Yang Dimakamkan Di Pemakaman Al-Baqiyah Hadirin Hadirat Yang Dirahmati oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sayyidah Ummu Salamah Ini Juga Memiliki Keistimewaan Di Antara Keistimewaannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Pernah Bersabda Kepada Beliau Jadi Bersabda Kepada Ummu Salamah Innaki Min Ahli Jadi Ini Perkataan Nabi Untuk beliau Innaki Min Ahli Kamu Adalah Bagian Dari Keluarga Ku Dan Beliau Juga Ummu Salamah Ini Sama Dengan Sayyidah Aisyah Beliau Juga Salah Satu Istri Nabi Yang Dikatakan Oleh Nabi Itu Akan Masuk Surga Jadi Ketika Beliau Mengatakan Innaki Min Ahli Artinya Bahwa Ummu Salamah Hindun Bintu Abi Umayyah Ini Nanti Akan Masuk Surga Dan Menjadi Istri Nabi Di Dalam Surga Itu Maksud Dari Sabda Ini Dan Ini Juga Keistimewaan Bagi Beliau Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Kedelapan Adalah Zainab Bintu Jahash Zainab Zainab Bintu Jahash Ini Juga Memiliki Keutamaan Yang Lebih Dari Yang Lainnya Dari Satu Sisi Artinya Apa Namanya Setiap Orang Itu Memiliki Kelebihan Kelebihan Kalau Dia Seorang Muslim Maka Muslimah Maka Dia Memiliki Kelebihan Kelebihan Dia Antara Juga Ada Kekurangannya Zainab Bintu Jahash Ini Istri Nabi Yang Memiliki Keistimewaan Karena Kepernikahan Zainab Bintu Jahash Dengan Nabi Itu Berbeda Dengan Yang Lainnya Kalau Pernikahan Nabi Dengan Semua Istrinya Selain Zainab Bintu Jahash Itu Pakai Wali Pakai Saksi Ada Walinya Yang Menikahkannya Itu Kalau Dengan Istri Istri Nabi Yang Lain Tetapi Kalau Dengan Zainab Bintu Jahash Karena Zainab Itu Nanti Akan Ada Dua Ada Zainab Bintu Huzaimah Ini Juga Istri Nabi Tetapi Sudah Wafat Sebelum Nabi Wafat Sehingga Tidak Dikolongkan Sebagai Sembilan Istri Nabi Yang Masih Ada Ketika Rasulullah Wafat Ada Namanya Zainab Bintu Huzaimah Yang Dimaksud Disini Adalah Zainab Bintu Jahash Zainab Bintu Jahash Ini Tadi Itu Kelebihannya Pernikahannya Itu Berbeda Dengan Pernikahan Pada Umumnya Pernikahan Beliau Itu Tanpa Wali Tanpa Saksi Jadi Pernikahan Beliau Dengan Rasulullah Tanpa Wali Karena Apa Karena Pernikahan Beliau Itu Sudah Tertulis Di Laukhil Mahfud Dengan Catatan Khusus Dengan Catatan Khusus Dengan Telah Apa Namanya Berlalunya Waktu Yang tertulis Di Laukhil Mahfud Maka Secara Otomatis Zainab Zainab Binti Jahas Ini Menjadi Istri Nabi Sesuai Dengan Catatan Khusus Yang Ada Dalam Laukhil Mahfud Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Sehingga Zainab Binti Jahas Ini Pernah Berbangga Diri Yang Mengatakan Apa Adanya Bukan Untuk Kesombongan Tetapi Keistimewaan Beliau Disampaikan Kepada Istri Istri Nabi Beliau Mengatakan Dalam Sebuah Hadis Beliau Mengatakan Zawwajakunna Ahalikunna Wazawwajani Yawwahu Min fauki Sab'i Samawat Kalian Istri Istri Nabi Jadi Beliau Berkata Kepada Istri Nabi Yang Lain Kalau Kalian Itu Dinikahkan Oleh Keluarga Keluarga Kalian Oleh Wali Wali Kalian Tetapi Kalau Saya Allah Yang Menikahkan Aku Dengan Nabi Min fauki Sab'i Samawat Dari Atas Dari Atas Tujuh Langit Artinya Dilaukhil Mahfud Bukan Berarti Ini Yang Penting Untuk Di Apa Namakan Di Diperhatikan Ini Tidak Menunjukkan Allah Itu Ada Di Atas Langit Ketujuh Jadi Perkataan Beliau Min fauki Sab'i Samawat Zawwajani Allahu Allah Menikahkanku Dengan Nabi Min fauki Sab'i Samawat Itu Tidak Menunjukkan Bahwa Allah Itu Berada Di Atas Langit Ketujuh Tetapi Yang Dimaksud Disini Bahwa Pernikahan Nabi Itu Sudah Dicatat Dengan Catatan Khusus Dari Atas Langit Yang Ketujuh Yaitu Dilauhil Mahfud Karena Tempat Catatan Catatan Takdir Manusia Itu Kan Ada Di Atas Langit Ketujuh Yaitu Dilauhil Mahfud Nah Pernikahan Rasulullah Dengan Zainab Bintu Jahas Itu Tercatat Secara Khusus Dilauhil Mahfud Kenapa Dikatakan Secara Khususus Karena Secara Umum Semua Pernikahan Ya Sudah Tertulis Dilauhil Mahfud Ini Menikah Dengan Siapa Kapan Tanggal Berapa Semuanya Sudah Tercatat Dilauhil Mahfud Tetapi Pernikahan Rasulullah Dengan Zainab Bintu Jahas Itu Tercatat Dengan Catatan Khusus Dilauhil Mahfud Dengan Apa Telah Ditetapkan Dengan Telah Sampainya Waktu Yang telah Ditentukan Dalam Catatan Dilauhil Mahfud Itu Zainab Bintu Jahas Langsung Menjadi Istri Nabi Tanpa Wali Tanpa Melakukan Akad Pernikahan Nah Ini Keistimewaan Dari Zainab Bintu Jahas Makanya Beliau Berbangga Diri Diri Dan Mengatakan Itu Dihadapan Para Istri Istri Nabi Yang Lain Dengan Mengatakan Perkataan Yang Tadi Kita Sebutkan Ini Tetapi Ingat Bahwa Itu Tidak Menunjukkan Allah Itu Ada Di Atas Langit Ketujuh Seperti Yang Dikatakan Oleh Orang Wahabi Dari Atas Langit Ketujuh Itu Artinya Dari Lauhil Mahfud Tercatat Disana Di Lauhil Mahfud Karena Akidah Kita Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Mengatakan Bahwa Allah Itu Ada Tempat Tempat Langit Adalah Tempat Tinggalnya Para Malaikat Dalam Hadis Yang Lain Yang Sering Kita Sampaikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Ma Fissamawati Maudi'u Arba'i Asabi Illa Wafihi Malakun Ka'imun Aura'qui'un Ausajidun Di Langit Yang Tujuh Itu Tidak Ada Tempat Sejengkel Pun Tidak Ada Tempat Empat Jari Kecuali Disitu Ada Para Malaikat Yang Sedang Beribadah Kepada Allah Artinya Bahwa Langit Itu Penuh Dengan Para Malaikat Maka Tidak Boleh Dikatakan Allah Itu Tinggal Di Langit Itu Tidak Boleh Dikatakan Seperti Itu Karena Allah Ada Sebelum Langit Tanpa Langit Allah Ada Sebelum Terciptanya Tempat Tanpa Tempat Dan Allah Tidak Berubah Setelah Menciptakan Tempat Tetap Ada Tanpa Tempat Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Jadi Zainab Bintu Jahas Memiliki Kelebihan Yang Seperti Itu Pernikahannya Berbeda Dengan Pernikahan Nabi Dengan Istri Istri Nabi Yang Lainya Beliau Zainab Bintu Jahas Adalah Istri Nabi Yang Pertama Wafat Setelah Wafat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wafat Pada Usia 53 Tahun Disolati Oleh Umar Rumul Khattab Radiyallahu Anhu Dan Dimakamkan Di Pemakaman Al-Baqih Ini Kalau Kita Bisa Kemadinah Maka Kita Bisa Berziarah Pemakam Istri Istri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Tadi Kita Sebutkan Bahwa Ada Zainab Lain Yang Juga Menjadi Istri Nabi Yaitu Zainab Bintu Huzaymah Ibn Al-Haris Bin Abdullah Ibn Amr Ibn Abd Manaf Beliau Wafat Sebelum Wafatnya Rasulullah Sehingga Tidak Digolongkan Sebagai Sembilan Istri Nabi Yang Ditinggalkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Zainab Yang Ini Zainab Bintu Huzaymah Ini Dikenal Dengan Sebutan Ummul Masagin Ibunya Orang-orang Miskin Itu Siapa Namanya Zainab Bintu Huzaymah Ketika Beliau Dinikahi Rasulullah Beliau Juga Seorang Janda Sama Sama Dengan Yang Lain Sudah Kita Sampaikan Bahwa Yang Gadis Itu Hanya Zaidah Aisyah Radiyallahu Anha Suami Sebelumnya Namanya Atufail Ibn Al-Haris Ibn Al-Muttalib Bin Abdi Manaf Setelah Diceraikan Oleh Suami Pertamanya Kemudian Dinikahi Oleh Ubayitah Ibn Al-Haris Kemudian Mati Syahid Dalam Perang Batar Setelah Itu Baru Dinikahi Oleh Rasulullah Jadi Janda Dua Kali Beliau Dinikahi Oleh Nabi Pada Usia 31 Bulan Atau Oleh Nabi Pada 31 Bulan Setelah Hijrah Setelah Hijrah Ke Madinah Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Kemudian Yang Kesembilan Istri Nabi Yang Kesembilan Adalah Juwairiyah Juwairiyah Bintul Haris Ibn Abi Zirar Ketika Beliau Dinikahi Oleh Rasulullah Beliau Juga Janda Yaitu Dari Malik Bin Sofwan Dinikahi Oleh Nabi Pada Usia 20 Tahun Setelah Dimerdekakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Wafat Pada Usia 65 Tahun Pada Bulan Robi Awal Tahun 57 Hijrah Pada Masa Khalifah Muawiyah Bin Abi Sofwan Dan Beliau Disolati Oleh Marwan Ibn Al-Hakam Gubernur Madinah Ketika Itu Khadirin Rahim Al-Qum Allah Demikian Pemaparan Singkat Isteri Isteri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kita Hendaknya Mengetahui Hal-hal Yang Seperti Ini Karena Mencintai Rasulullah Kita Suka Mencintai Keluarga Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Adalah Ummahatul Mu'minin Para Istri Nabi Adalah Ummahatul Mu'minin Ibu Ibu Dari Orang-orang Mu'min Demikian Semoga Bermanfaat Barakallahu Fikum Wallahul Mu'afiq Kila Akhwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.